Intro Ganjar Pranowo angkat bicara soal peluang Anies Baswedan di Osung PDIP di Pilkara Jakarta 2024 Diketahui Anies Baswedan merupakan lawan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Menurut Ganjar, dalam momentum pemilihan umum termasuk perhelatan pemilihan kepala daerah serentak PDIP tetap memposisikan diri sebagai partai yang terbuka untuk semua, baik itu kader maupun non-kader Ganjar menjelaskan, biasanya dalam momentum pemilu, PDI Perjuangan akan menyiapkan opsi kandidat Calon kepala daerah, baik melalui perekrutan kader internal dan juga membuka pendaftaran bagi figur luar partai Tahapan rekrutmen serta seleksi ini berlaku bagi semua kandidat Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendatang Di Jawa Tengah juga sama, biasanya di provinsi-provinsi besar begitu ada banyak yang berminat Tentu pasti akan melalui proses, satu rekrutmen mereka mendatang, nanti proses seleksi Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil dan sekarang masih berjalan Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan Sejumlah partai politik dikabarkan sepakat untuk mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024 Setidaknya tiga partai menyatakan mendukung Anies, yakni Partai Kadilang Sejahtera atau PKS Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Nama Anies muncul dalam radar PDIP setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasil Kristianto Mengatakan partainya perlu mengkaji kandidat yang diusung partainya untuk Pilgub Jakarta 2024 Yang akan melihat bahwa Pilip Perjungan ini memiliki militansi tinggi Dan juga dipercaya rakyat menang pemilu tiga kali berturut-turut Maka dengan modal penambahan kursi yang ada di DPRD tingkat kabupaten kota Ini menjadi dasar di dalam kamun kerjasama Beberapa daerah-daerah strategis terus dicermati Kami sudah menyelesaikan ada sekitar lima provinsi untuk level gubernur Tapi daerah-daerah yang lain terus setiap minggu kami godo Apakah lima provinsi yang itu termasuk PKI Jakarta Mas, karena bakalan juga beredar kalau PDIP ini membuka kursi Untuk kemudian mengusung mas anies juga Kenanas dan benar-benar Jakarta sangat dinamis Apalagi juga ada konsep belum merasinya Sehingga muncul nama-nama Mbak Puan kemarin menyatakan Mas Anies itu menarik Kemudian ada muncul nama Mas Pramano Anung Yang memang punya pengalaman yang luas Dan masih representasi orang-orang muda juga Mas Pramani kalau naik speednya speednya bisa 32 km per jam Jadi masih high speed Kemudian dari sisi pengalamannya sangat luas Muncul nama-nama seperti itu Ada Mas Andika Perkasa Ketika ibu mengumumkan Mas Andika Perkasa ini Hantan Panglima TNI bergabung PDI Perjuangan Itu responnya kan juga sangat luas Sehingga terus secara dinamis dilakukan Pemetaan politik dan partai juga Mengkonsolidasikan seluruh jajarannya Sehingga ketika keputusan muncul Ganjar Pramano mengatakan seandainya ada kandidat dari luar partai mendaftar dan digadang-gadang untuk diusung Maka ada proses kesepakatan yang wajib dijalani Misalnya saja kata Ganjar soal nilai-nilai demokrasi dan juga secara ideologisnya Maka kita tinggal tunggu aja Jadi itu menggambarkan bagaimana demokratisnya PDIP Pak? Saya kira kita terbuka ya Ketika ada kader sendiri yang disiapkan bagus kita siapkan Kalau tidak pasti kita akan bersepakat Membuat kesepakatan Seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar Apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil Nilai-nilai demokrasi lah Secara ideologis lah Bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang masih tidak mudah lah itu Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten Bisa melihat bagaimana sejarah di awal Dan menyamakan persepsi Serta sikap Agar ketika merespon situasi itu Tidak ke kiri dan ke kanan Burus Perihal sosok Anis Bos Sedan sendiri Ganjar menilai juga bakal melalui tahapan kesepakatan dan pertimbangan internal partainya Apakah memenuhi kriteria dan nilai-nilai yang dianut PDI Perjuangan atau tidak? Yang jelas kata dia Kabar tentang PDI Perjuangan mengusung Anis di Pilkada DKI Jakarta Sebagai wujud keterbukaan partainya dalam berpolitik Terima kasih sudah menonton!